oke kembali lagi di jamal cs channel hari ini kita kedatangan mesin cuci yang kondisinya sangat buruk sekali kondisinya seperti ini tidak terawat kata pemilik mesin cuci nya ini sudah sudah lama mangkrak dan dibawa kesini untuk minta diperbaiki nah disini saya akan menjelaskan kepada teman teman semuanya bagaimana cara cek dinamo ini saya tidak akan memperbaiki detail ini saya akan membagikan kepada teman teman tutorial bagaimana caranya untuk mengetes dinamo secara gampang jadi ini kita akan cek satu persatu ini dinamonya untuk dinamo pengairnya saya rasa sudah cukup parah sekali sudah cukup parah semuanya berkarat dan ini untuk dinamo pencucinya ini masih masih bisa berputar cuman kita tidak tahu ini masih normal apa tidak nah disini saya akan memberitahukan kepada teman teman semuanya bagaimana mengecek dinamo cara mudah cara mudah cek dinamo mesin cuci oke langsung saja teman teman ambil satu gombiuk gombiuk kabel dinamo mesin cuci nah disini ada tiga kabel pasti semuanya ada tiga buah kabel ya pasti di setiap mesin cuci ada tiga buah kabel untuk mesin pencuci dinamo pencuci nah disini di bodinya ini harus teman teman lihat dulu mana yang untuk kapasitor nah disini tertulis yang untuk kapasitor kabel warna biru dan merah biru dan merah disini sudah tidak ada kapasitornya kapasitornya sudah tidak ada ini saya akan mencoba biasanya kalau untuk mesin dinamo pencuci itu antara 8 mikro sampai 10 mikro farad nilai kapasitornya nah disini saya akan coba kasih elko 8 mikro disambung ke kabel ya warna biru dan merah sesuai dengan yang ada di bodinya sini sesuai yang ada di bodi dinamo disini ada keterangannya setiap dinamo pasti ada keterangannya kapasitornya dapat kabel warna apa kemudian yang satunya yang merah kita sambung ke kapasitor juga oke lanjut sekarang kita siapkan satu buah kabel AC seperti ini yang sudah kita kasih penjepit buaya di ujungnya dan ujungnya adalah colokan nah ini kita sambung ke kabel warna hitam karena dinamo pencuci itu dia berputarnya bolak-balik dia berputarnya bolak-balik sekali dia muter ke kanan sekali dia memutar ke kiri yang satunya ini kabel listrik yang satunya kita sambungkan ke terserah ini mau dicolokkan dihubungkan ke kabel warna biru bisa ke kabel warna merah bisa nanti yang membedakan adalah arah putarannya oke sekarang kita akan colokkan atau kita sambungkan ke kabel warna biru jangan sampai konslet ya jangan sampai menyentuh antara kabel yang satu dengan yang lain oke sekarang kita coba ini kalau masih berputar berarti dinamonya masih normal kalau tidak berputar berarti dinamonya rusak cukup simple cukup simple sekali teman-teman langsung saja ambil kabel yang ada di dinamo cara pengecekan ini bisa juga diterapkan pada dinamo pengering oke sekarang saya colokkan colokkan ini listriknya teman-teman perhatikan saja di dinamonya teman-teman perhatikan di dinamonya oke saya colokkan perhatian jangan sampai kabel apa ini kabel sambungan tadi jangan sampai konslet oke 123 23 saya colokkan ternyata sudah tidak bergerak sudah tidak bergerak sama sekali ya sudah tidak bergerak ini sudah saya colokkan coba sekarang kita pindah ke yang warna merah sama saja dinamonya teman-teman perhatikan di funpel saja di funpelnya tidak bergerak sama sekali dengung juga tidak ada oke berarti ini kemungkinan besar dinamonya rusak cara kedua kita pakai multimeter oke cara yang kedua memakai multitester atau multimeter oke 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 Terima kasih Kita cabut kembali semuanya Kapasitornya juga kita cabut Nah disini ada 3 buah kabel Warna hitam, biru dan merah Oke siapkan multimeter Siapkan multimeter Karena ini kondisinya masih pagi hari Jadi videonya agak gelap Ini disini jam Setengah 7 pagi dan cuacanya Sedang mendung jadi Agak gelap Oke langsung Kita putar selektor ke Mode Ohm meter Untuk mengukur hambatan atau tahanan Mode ohm meter ya Kemudian Ini terserah Mau disambung kemana Terserah Pertama merah Hitam Hitam dengan merah Ini harusnya menunjukkan Nilai Untuk Nilai hambatannya ini terlalu besar Harusnya ini ter Harusnya Nilainya sekitar 68 ohm Jadi 100 ohm ke bawah Nilai hambatan dari mesin cuci ini Ini kabel warna merah dan hitam Yang kita Ukur nilai hambatannya Disini terukur 8 mega Artinya terlalu besar dan kemungkinan ini putus Entah itu terbakar atau Oksidasi Oke Kemudian ini kabel yang warna Biru ya Hitam dengan biru Sama Nilainya 18 mega Harusnya 100 ohm ke bawah 100 ohm ke bawah Harusnya Ini berarti kemungkinan besar Ini adalah Putus Coba kita Ganti Ini posisi mega Sekarang kita pindah ke Kilo ohm Kilo ohm ini Kilo ohm Nah Di Di posisi Kilo ohm Ya tidak menunjukkan nilai Sama sekali Artinya putus Sekarang kita pindah Merah dengan biru Jadi ketiga buah kabel ini Harus saling Berterhubung ya Harus saling terhubung Jadi semuanya harus ada nilai hambatannya Nah disini juga tidak menyambung ya Di kabel warna Merah dan birunya Tidak menyambung sama sekali Oke Cukup mudah Cara untuk mengetahui Dinamo itu rusak apa enggak Cara yang pertama Teman-teman bisa Perhatikan tadi Video yang pertama Yaitu dengan menggunakan Seutas kabel AC Kabel AC dan juga copnya Tinggal kita sambung Menggunakan kapasitor Seperti tadi Yang sudah saya praktekkan tadi Kemudian cara yang kedua Menggunakan Multimeter Ini jika Teman-teman tidak punya multimeter Bisa menggunakan cara yang pertama tadi Oke Saya rasa cukup sekian Tutorial cara Pengecekan Dinamo Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya